di turunan jawa lah pasti ya logatnya logatnya kayak logat jawa ya 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 memang sudah lama saya kok di jawa seperti itu cuman mungkin meluruh lah seperti itu Papuanya Papua mana Papuanya ini Jayapura cuman kota besarnya iya kota besar iya cuman kan tempat tempat ininya sudah lupa emang di Jawa ada berapa tahun masnya kayaknya tahun 2000 ya saya pindah ke Jawa berarti udah modern dong udah udah baru berapa tahun berapa 24 tahun yang lalu ya puluhan tadi mencontohkan keajar Dewantara apa itu kan orang zaman dulu yang masih susah untuk dapat informasi tapi dia bisa mendapatkan pengajaran modern barat pengajaran tentang keagamaan dan juga tetap berkebudayaan ke Jawa itu enggak ada masalah gitu kan kata kenapa dia memilih ketentang pengajaran Islam karena Ki Hajar Dewantara ini juga orang yang cerdas dia tahu membaca mencari ilmu Bang maapa Mas kalau orang yang mencari ilmu pastikan mencari yang paling baik paling benar ya mungkin salah satunya seperti itulah yang mungkin apa ya kalau untuk saya sendiri ini kehidupan mas percuma ini maaf izin nanya Mas Jawa maaf izin nanya di KTPnya yang apa jadi Mas kalau di KTP memang masih bertuliskan Islam ya cuman ah Islam iya tapi 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 sama keluarga semua Islam gitu kalau keluarga Islam cuman enggak tahu ini kok saya sayangnya sendiri ini kok malah melenceng ke Jawa seperti itu Oh semua keluarga Islam gitu Iya cuman kalau untuk teman-teman mungkin saya kejauhan lebih contohnya kejauhan seperti itu kenapa melenceng Mas kurang tahu ya mah harus dicari tahu iya kan saya dulu ini bisa dikatakan apa ya tidak tidak ikut orang tua dulu saya kan mungkin bisa dikatakan di asulah sama orang lain seperti itu sekarang maksud udah sekarang kan Mas udah 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 ini sekarang udah dewasa ya kan udah bisa berpikir udah bisa mencari tahu tentang Islam gitu sekarang Mas mungkin sudah sudah dikatakan seperti itu karena gini kita itu kan dalam hidup itu selalu ada fase-fasenya ya fase-fase dimana kita itu akan akan hijrah dimana fase kita akan mendapatkan hidayah mungkin Mas sudah mendapatkan hidayah nih sekarang nih nah pelajarin Islam gitu cuman kalau untuk ditanya hidayah mungkin saya sudah mendapatkannya itu ya kalau untuk hidayah seperti itu mungkin adanya saya juga sekarang ini tidak sebuah kebetulan nah Insya Allah ya Mas saya doain dah Bunda doain biar dapat saya bisa memerlukan agama Islam ya lanjut Mas Bejo ya semoga juga saya mendapatkan mungkin pendamping yang mendampingi kehidupan saya seperti itu Oh betul kalau ini kalau ini tetap sama Dewa kayaknya Mas Bejo juga saya Oh serius gitu jangan serius-serius kalau Bang Dewa kalau Mas Bajawa Oke dia Mbak-mbak cowo baru tapi gini Mas Mas Jawa kalau udah perspektifnya kepada pencari pasangan gitu ya kalau untuk hidayah mengenal tentang ke ajaran ketuhanan keagamaan itu bukan dari motivasi untuk kesana gitu karena ini kan tentang hidup kita pribadi kalau mencari pasangan yang kita dapat pasangan itu belum tentu terusan belum tentu memberi keturunan nanti keturunan kita ke depan itu mau diajarkan seperti apa gitu ya kalau misalnya nanti tahu-tahu terlepas dari pasangan ya mencari pasangan-pasangan yang muslim maaf Mas Jawa ikut muslim nanti berpisah Mas Jawa balik lagi anaknya bingung buat apa gitu padahal pengajaran itu untuk keturunan kita kelak ya mungkin itu sebenarnya kan permasalahan untuk semua seperti itu bagaimana caranya untuk mungkin memberikan banyak tadi saya bilang kalau nggak salah pendidikan untuk penerus ke depannya kan seperti itu nah itu dia makanya kan sudah lama nih Mas Jawa menyimak komal-komal muslim seringkali ada di atas juga berdiskusi dengan Kristen paham apa yang sedang disampaikan disana dari dalil kitab suci juga ada Mas Jawa sendiri ditanya kemarin tentang kitabnya juga bingung mau pakai kemana karena nggak punya seloka juga nggak paham kenapa tetap bertahan di pengajaran yang tidak dipahami benar dibanding dengan apa yang telah disampaikan di dalam komal-komal muslim ini kan ada pemahaman tentang bagaimanakah ajaran Islam itu diberikan kepada manusia lewat firman Tuhan Wahyuan Sabto Sang Pangeran kata Mas Mas Jawa iya iya ini saya yang jadi nggak enak sebesarnya seperti itu iya karena saya 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 orang yang suka berdiskusi pemahaman Mas Mas Jawa kalau tadi mungkin melihat saya itu kerasa bahkan orangnya yang memang enggak untuk berdiskusi dia main-main gitu tapi kalau untuk pemahaman saya suka memang untuk untuk memberikan pemahaman tentang Islam itu ya ya mungkin sama sih Bang sebenarnya kan seperti halnya mungkin sendiri juga agak kasar ya jadi katakan kalau semisalnya di hadapan saya ada yang mungkin tidak mengenakan atau kurang tepat mungkin ya saya bisa kasar seperti itu iya ya wajar kan kalau memang merasa tertekan itu kami maklum kok dengan apa yang kami sampaikan karena kami tahu yang kami sampaikan Mas Pak Mas Jawa Mas Jawa mungkin tahu ajaran Islam itu kenapa kami bisa begitu sama ya hampir seragam semua itu untuk penyampaian tentang siapa Allah bagaimana Tauhid siapa Rasulullah bagaimana keakidah pengajaran Islam itu memang pengajarannya itu jelas Mas Jawa dari secara secara pengajaran beruntut dari Rasulullah sampai sekarang itu jelas periwayatannya ilmunya juga diturunkan itu jelas guru-gurunya itu memang punya kriteria-kriteria yang kuat gitu itu itu yang harus Mas Mas Jawa kaji dari apa yang disimak di komol-komol muslim mungkin ya mungkin kalau saya menyimpulkan saja sih menyampaikan itu sebenarnya akan menjadi ini apa ya bagaimana ya kalimatnya enaknya permasalahan bersama kan seperti itu sebenarnya cuman ya mungkin memang berproses lah sedikit demi sedikit seperti itu ya ya memang perlu proses memang ismu serang Islam harus menyampaikan ajaran Islam dan harus memberikan pemahaman yang utama itu Tauhid mengenal Allah tahu bagaimana ajaran Islam itu berdasar daripada Al-Quran dan hadis pengajaran yang mempunyai manfaat sejak zaman dahulu karena ini pewahyuan petunjuk langsung dari sama pencipta dia yang paling tahu tentang manusia Mas siapa sih yang paling paham tentang kita gitu selain dari pencipta kita Hai itu yang harusnya bisa dikaji oleh Mas Jawa ini dari komol-komol muslim kalau melihat dari perilaku masing-masing yang dikatakan masalah bersama itu itu bukan itu poinnya sebenarnya Hai yang kami sampaikan itu petunjuk ya cuman kalau untuk saya sendiri mungkin kalau di haruskan ya atau di Hai yaitu tadi ya diharuskan kelimatnya itu mungkin saya agak menolak untuk tentang hal itu seperti itu kalau semisalnya mas-mas Jawa ini diharuskan untuk Jawa ini ajar seperti itu mungkin komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh lanjut guru nggak papa lanjut aja Julian biar biar ada yang mau disampaikan maupun ada itu mungkin bisa dilanjut kembali ya ini masih ada yang lainnya mungkin seperti Bang Alhidayah kan begitu itu Bang Benny atau Bang Mualat atau bosnya seperti itu Hai dia nggak masalah ini Bang Mas Julian ini mu'alap saya belum ada ilmunya Mas Jawa karena baru belajar bahasa Islam ya tapi tetap tapi dari dalam berapa 10 hari lebih ya mu'alapnya ini udah 20 hari ya setengah Oh tiga bulan ya Oh iya bulannya cepet juga ya tiga bulan ternyata kaya maksudnya ya tapi proses belajar yang didapat ada hakimawat Julian ini sangat cepat ya sebentar dia sudah paham tulisan Arab bisa baca tulisan Arab dan sekarang sudah menghafal surat pendek itu sulit nggak sulit gak kira-kira apa hakimawat Julian untuk bukan bermaksud untuk membandingkan ya tapi saya lebih cepat hafal ayat-ayat suci Al-Quran daripada kitab saya yang sebelumnya padahal saya sama sekali tidak ada background bahasa Arab saya tidak mengerti bahasa Arab sama sekali tapi begitu diajarkan tuh langsung masuk gitu sedangkan kalau saya ditanyain dulu kitab ini kayak ayat ini ayat ini saya nggak ngerti waktu agama saya yang sebelumnya gitu Pak Ustadz ya itu dari kemarin setor ayat itu terbaca hanya beberapa mahrat huruf aja yang belum pas itu memang karena memang belum terbiasa dengan pengucapan kan tapi kalau tahu tajwidnya sudah nampak bagus sudah paham tentang tajwid paham tentang sedikit mau bertanya Oke silahkan Mas Abang ini Ustadz bukan sih saya sebenarnya bukan Ustadz tapi saya hanya hanya seorang muslim yang sedang bersiar dakwah aja ya ya manusia seperti itu ya berarti ya ya kebetulan saya suka untuk menyampaikan tentang ajaran Islam kemana-mana tapi saya bukan Ustadz saya bukan orang yang betul-betul menguasai ilmu ajaran Islam enggak juga tetep ya hanya ya biasa aja untuk bersiar lah gitu ya enggak takutnya kan kalau saya enggak bertanya dahulu mungkin saya nanti bisa menyalahkan seperti itu ya memang harus harus dikenal sekali benar kalau mau belajar dengan orang yang betul-betul paham ilmunya gitu kalau saya ini kebetulan ter terjerumus juga sebenarnya ke jintas agama ini kami hanya diantara orang-orang yang pada waktu itu peduli dengan apa yang terjadi dan punya punya pemahaman punya ilmu yang bisa disampaikan jadi berusaha untuk menyampaikan ilmu yang terbaik kenapa karena saya juga punya anak keturunan nanti kalau banyak orang-orang yang salah paham terhadap ajaran Islam nanti saya takutkan itu terkena juga ke anak turunan saya gitu saya menjaga itu saya berusaha mendeparkan pengajaran yang sebenarnya tentang Islam yang saya paham itu aja kalau Bang Muhammad Julian ini gurunya udah dari Sumatera Barat ini ini guru saya semua yang di atas ya boleh juga sebenarnya kalau dikatakan kita mengajarkan tapi ilmu ilmu dari kita ini bukan sebagai Ustadz kan kayak guru ya hanya sebagai pendakwa aja mungkin bisa lah ya tapi kalau ulama itu menganggapnya gini Pak Ustadz siapapun yang mengajarkan saya agama Islam atau memberikan saya walaupun hanya sedikit ilmu tentang Islam itu guru buat saya ya memang ajalan Islam itu sangat luas ya makanya dari Rasulullah itu disampaikan kepada para sahabat dari sahabat disampaikan kepada beberapa sahabat yang lain yang sekarang kita kenal sebagai imam-imam ulama orang-orang yang berilmu iya bisa nggak nggak bisa hanya satu orang yang menguasai gitu saya ini kelihatannya kalau Hai nanti mungkin Hai masih sempat ya mungkin masih inilah cuma kalau nggak sempat mungkin saya jika kalau saya judulnya tiga dua puluh lanjut ada oten Kak enggak mas-mas jawa ini kejauhan bang dalbu kejauhan ini oh kejauhan tapi KTPnya Islam udah tanya abang usnya kemana ini kok dari tadi saya nggak mendengar suara saya ya baru selesai sholat oh ya ya memintanya kepada siapa ya kalau kulit apa itu bang minta duit enggak enggak minta duit sama itu Pak Pemba Pera enggak takut nanti memintanya kepada saya seperti itu mau minta apa ya mas jawa mas jawa meminta apa sih enggak nanti maksudnya gini mungkin dari awal tadi sampai akhir ini tadi kan biar tidak salah dipahami seperti itu takutnya memintanya kepada saya seperti itu meminta apa maksudnya ya banyak minta duit minta duit terus minta minta dodol Sopo yang minta Sopo yang minta siapa enggak mungkin bangosnya ini loh kenapa bangos aja baru muncul enggak apa-apa mintanya kepada saya seperti itu oh jadi sekarang posisi di jawa jadi jadi bang dalbomas ini dari Papua sekarang di jawa di jawa dari tahun 2000 ya mas jawa ya dan mungkin sekarang ini mas jawa lagi mencari tapi kita mau hajarin dia dia KTPnya Islam sering belajar sholat sering sholat sering sholat atau hanya ini formalitas saja KTPnya ya mungkin ini hanya formalitas saja ya bener ini ya mungkin mas mas jawa ini intinya jangan disalah gunakan bang iya kan mas mas jawa juga mungkin lagi mencari pendamping yang bisa mendampingi gitu kehidupan pendamping apa itu pasangan iya pasangan lah seperti itu masih jomblo eh syukurlah masih sendiri hehehe oh alhamdulillah cuman ya gampang mas mas mau enggak bunda kasih tahu kalau mau cari pendamping gampang iya mungkin cari ibunya sendiri mempunyai anak gadis atau apa oh enggak ada mas mas masih kecil anak saya gampang mas masnya tuh ya sahadat lagi dalam ini agama Islam kan kalau seorang suami itu kan seorang pemimpin dalam Islam ya kan nah gimana mas mau cari pendamping kalau masnya sendiri nggak tahu ini Tuhannya yang mana gitu ya mungkin itu permasalahan dari mas mas jawa ya mungkin seperti itu itu makanya adanya mas mas jawa ini mungkin sedang mencari seperti itu mencari pendamping dulu masnya harus ya tapi disini bukan komal jodoh hehehe disini komal dialog mencari Allah dulu baru mencari jodoh mas mas jawa nah itu maksud bunda tapi mbak abang ini pernah sholat aduh kalau abang menanyakan hal itu kepada saya mungkin saya bisa katakan abangnya yang salah seperti itu menanyakan hal tersebut kepada saya seperti itu tidak karena menggunakan KTP Islam tidak ada yang salah ketika saya tanyakan hal itu ya saya nggak pernah apalagi ibadah ya mungkin seperti itu nggak pernah puasa juga nggak pernah kemarin aja nggak puasa itu oh iya jadi apa yang anda percaya sekarang ini ya yang saya percaya Tuhan ya mungkin kurang lebihnya seperti itu ah ya kurang lebihnya seperti itu sedikit kurang tidak percaya Tuhan percaya dengan adanya Tuhan dan Tuhan itu anak Esa seperti itu lebih kurangnya ini ya ini ini coba ngomong kosong coba eh baru saya mau terima oh iya eh pernah pelanggaran nggak ya kalau saya angkat hmm kalau saya nulis angkat di bawah apakah ada pelanggaran atau pelanggaran apa nggak nggak takutnya kan ada pelanggaran dari kalau bukaan nomor telepon atau nomor IDCT nggak apa-apa alaikumsalam ya mungkin sedikit kurang lebihnya seperti itu bang ya mungkin saya juga nggak bisa lama begitu ya kalau semisalnya mau dilakukan kembali ya dipersilakan jadi bang abang ini kan kejauhan ya dari mana anda bisa percaya Tuhan itu ada ya ya mungkin dari kemahaannya itu ya saya juga agak maksudnya begini ketika saya yang ditanya dalboh dari mana anda percaya itu adanya Tuhan ya tentu saya bisa jawab dari Al-Quran nah saya tanya balik dari mana anda percaya adanya Tuhan ya itu pertanyaan buat saya seperti itu ya atau ya bukan yang lain sebenarnya saya ini ngobrol sama siapa sih ya mungkin salah satu contohnya yang yang bisa saya jelaskan ya atau jabarkan seperti itu dari kemahaannya itu kan seperti itu eh simak baik-baik pak pertanyaan saya ketika seandainya anda bertanya kepada saya dalboh dari mana kamu percaya adanya Tuhan jawaban saya dari Al-Quran dari ajaran-ajaran nabi atau baginda nabi Muhammad SAW apa gitu nah pertanyaan yang sama abang ini dari mana percaya bahwa adanya Tuhan ya dari kemahaannya itu dari kemahaannya itu dari segi kekuasaannya iya iya dari mana dari mana bisa diketahui mungkin kalau untuk dari mananya atau tempatnya mungkin saya tidak tahu ya saya kan juga oh tidak tahu artinya anda hanya mengatakan ada Tuhan dengan dasar kemaha kuasaannya tapi tidak tahu ya tidak tahu dan mungkin mungkin diperjalankan seperti itu tetapi sebelum anda mengetahui kalau ada yang mengadakan alam semesta ini tentu anda pernah mendengarkan kira-kira dari mana anda mendengarkan itu ya ya mungkin yang saya bisa jelaskan ya untuk dari mananya kalau untuk tempatnya mungkin saya tidak bisa menjelaskannya sedikit kurang lebihnya yang saya ketahui itu ya dari kekuasaan itu dari kemahaannya itu seperti itu ini gini Bang Dalbo Mas Jawa ini tadi ngakunya ke Bunda dia keluarganya semua Islam itu ya kan bener kan Mas Jawa iya nah jadi semua ibu bapak itu Islam bapak ibu Islam masih sampai sekarang Islam masih cuman cuman gak tahu ini yang anaknya yang ini kok agak berbeda seperti itu nah harusnya kan Mas itu dong tanya pada diri sendiri kenapa Mas melenceng gitu dari keluarga dari keluarga orang tua anda muslim iya apa yang dilakukan orang tua anda ya mungkin mendidik saya oh mungkin mungkin iya mungkin kan saya juga tidak tahu eh apakah saya ini bisa dikatakan anak yang baik untuk orang tua saya saya tidak bertanya tentang anak bayi masa orang tuanya muslim juga enggak tahu apa yang dilakukan ya kalau untuk apa yang dilakukan mungkin saya tahu kira-kira orang tuanya pernah sholat tidak kalau untuk sholat ya sholat makanya itu mungkin tadi yang sudah saya jelaskan seperti itu ya sholat mungkin salah menanyakan hal itu kepada saya seperti itu sedangkan saya sendiri ini kan bisa dikatakan tidak baik lah seperti itu kan apalah walaupun anda tidak mengaku jelas artinya orang tua anda juga pernah tidak memberikan satu ajaran atau mengajak anda untuk sholat ya mungkin itu semuanya sayangnya ya jawab aja bang kalau pernah pernah kalau tidak tidak ya itu kan orang tua saya jadi yang mengerti semuanya mungkin saya seperti itu sebagai anaknya ya begini aja bang harga daging B2 itu sekilo sekarang berapa sih bang ini kalau malah kesitu nggak apa-apa jawab aja mas jawab tidak masalahnya ketika saya bertanya nggak nyambung jawab aja nggak tahu harga cabai nyambung ini gini ya sudah saya mencoba untuk menjawab ya nah gitu jadi gini mas saya punya tanggung jawab disini tadi kan yang naikin mas kan saya ya saya mohon dengan sangat kalau mas naik kita diskusinya dua arah bisa nyambung apa yang ditanya masih itu kalau memang iya baik-baik ya mas tolong saya yang jangan jangan sampai saya nggak enak sama host ya kalau memang mas nggak mau diskusi nggak apa-apa mas turun lagi aja gitu kalau mau ngomong baik-baik nggak apa-apa ya mungkin begini saya jawab lah ya meskipun itu bertentangan saya ya mungkin iya seperti itu ya bagaimana iya iya coba coba host lanjut host ya baik abang ini sudah berapa lama tidak sehat hehehe kayaknya dari kecil hehehe hehehe iya saya sendiri apa ya sempit untuk saya akhirnya saya bertanya simpel pak abang ini sudah berapa lama tidak sehat dari kecil aduh oh dari kecil ternyata kasiannya dari kecil ternyata beliau sudah tidak sehat iya mungkin sekarang umurnya berapa iya mungkin umurnya 26 tahun dan masih berarti sudah sudah ya taruh lah 20 tahun sudah mulai tidak sehat tapi bapak bisa membedakan mana Tuhan mana manusia iya iya kurang lebihnya seperti itu oh iya iya terus lepak pertahankan pertahankan ketidakwarasan itu Pak sampai mati itu luar biasa ilmu itu sulit itu di iya maksudnya kan tadi mungkin saya sudah menjelaskan juga ya kalau semisal ada yang mungkin tidak mengenakan atau yang tidak tepat di hadapan saya mungkin saya bisa kasar seperti itu nah ini aja Pak iya seperti apa Bapak gini aja Pak Mas Jawa kalau Bapak mau saya kasih maaf ya kalau Bunda salah ngomong jangan marah ya tidak kalau Bapak mau waras ya mau waras hidup tenang di dunia ini Bapak cari Tuhan harus belajar ibadah bagaimana Bapak menghadap Tuhan minta dengan Tuhan begitu biar tenang biar waras boleh saya jawab boleh boleh silahkan ya cuman ini mungkin agak plus-plus sekali ya gimana itu plus-plus ya maksudnya ini ini memangnya banyak TV jadi nih pakai polos-polosan bukan begitu Pak maksudnya apakah abang dani ibu sendiri ini percaya kalau saya katakan saya sudah pernah bertemu Tuhan seperti ini nah oh ya silahkan diceritakan coba ceritakan coba kita mau dengar iya coba silahkan silahkan aduh coba mas dengar coba mas ceritakan kami pengen dengar gimana ini boleh ya ini ya silahkan yang jelaskan jangan jelaskan nyenggol Islam ya mungkin yang saya ketahui dari Tuhan itu sendiri ini mimpi mimpi atau ketemu langsung gimana ini mimpi atau menghayal atau gimana coba jelaskan kayaknya sih yang tadi itu ya diperjalankan lalu mungkin dipertemukan seperti itu kalau untuk mimpi mungkin saya bisa katakan juga itu mimpi juga tidak tidak mimpi seperti ini enggak keadaan mas waktu ketemu itu lagi ngapain kalau masa gitu langsung aja langsung aja cerita mimpi nah coba cerita ya udah ya maksudnya itu ya enggak lagi ngapa ngapain sih ya cuma lagi rebahan seperti itu cuman itu kalau untuk ditanya itu itu apakah mimpi atau enggak itu kayaknya dua-duanya ya ya itu mimpi itu bisa mimpi itu bisa enggak seperti itu cuman sih kayaknya itu enggak mimpi seperti itu kan anda disini tadi mengatakan pernah mimpi ketemu Tuhan tuh hanya ini rambutnya gongrong atau kotak itu aduh kan dipertemukan bang iya makanya saya tanya ya mungkin yang saya ketahui itu Tuhan itu bercahaya seperti itu kalau untuk Tuhan mungkin saya kurang tahu itu mungkin saya kurang tahu itu seperti itu ini kan begini pak kan cuman coten-coten selalu mimpi ketemu Tuhan Islam kagak ada mimpi ketemu Tuhan ya 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 mungkin kalau untuk dari Islam sendiri mungkin diharuskan memang kayaknya kayaknya nih melalui Yesus itu sendiri seperti itu iya coten coten tidak mimpi langsung ketemu Yesus itu nempel di dinding bukan maksudnya nempel di dinding maksudnya itu mungkin melalui Yesus abang nanti maksudnya akan diperjalankan dan diperkenalkan seperti itu ya ini kalau nggak salah ya saya juga apa itu mas 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 ini pengikutnya keman satu ya di akunnya ya ya memang kalau jangan dulu diganggu jangan dulu perhentikan akunnya ya memang kalau untuk itu saya nggak fallback begitu oh oke oke lanjut 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 ini sudah ya ini 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 apakah ketemu dulu belum selesai tadi kan belum selesai ketemu Tuhannya gimana belum selesai ya itu tadi mungkin yang bisa saya jelaskan atau bagaimana mau dijelaskan saya bertanya tadi abang ini sudah berapa lama tidak sehat nah itu abang jawab selesai sudah ketika abang mengatakan aku mimpi loh ketemu Tuhan saya nanya modelnya Tuhan itu gimana gondrong apa botak gitu loh ya mungkin tidak gondrong tidak botak ya cuman Tuhan itu sendiri bercahaya seperti itu sepatu dialah bawa senter pak aduh kok malah senter ini bisa saja bisa jadi bang dalbok ngapain dia bawa senter di kegelapan kan tentu bercahaya coba senter ke atas di muka itu bercahaya itu itu bang yang ditemuin Tuhan bang bukan satpam ini tidak masalahnya begini kalau di ajaran Islam tidak ada seperti betul ya tidak ada jangan kan bermimpi ketemu Tuhan ketama dengan Rasulullah saja susah betul betul kecuali orang-orang tertentu ini menjawarkan ilmu-ilmu coten semua coten pak yang selalu mimpi ketemu Tuhan bahkan ada yang mengatakan Tuhannya nempel di dinding ngapain nempel di dinding ini mau jadi cicak mau atau mau saya ingin cicak ya ini bertanya lagi atau sudah iya tadi kan pertanyaan bang dalbo ada dua coba mas jawab mas jawab jawab yang mana bang gimana kabarku sekarang bang ini saya nih iya gimana kabarku sekarang gimana gimana kabarku sekarang bang kabar kabarnya saya seperti itu stupir Allah ada yang lebih parah dari jagal ternyata masya Allah belum enggak bisa diulang kembali maksudnya saya tanya gimana kabarku sekarang kabarnya kurang baik kurang baik ya saya tahu hahaha enggak tahu enggak tahu enggak dia bilang kan kabarnya kurang baik kok bisa tahu ya bang ini namanya ini ya ya hahaha assalamualaikum bang dalbo bang muhammad assalamualaikum walaikumsalam oke lanjut lanjut bang lanjut enggak ngakak kejar gua kita pakai kita pakai ini aja hiburan ya bang ya bang bang kalpanasnya sudah diminum kak saya enggak saya enggak itu enggak minum itu sih minumnya apa minumnya apa minumnya apa mas jawa minumnya air putih toh minum susu minum 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 air putih minum air putih minum air putih minum potret dua karung bang itu biar lebih sehat itu bisa bang bang mas jawa salam kenal mas jawa ini aku yakin orang cerdas yang berlagak lugu gitu bang aku aja bang ini ini kelebihan IQ nya ini bang Zaidan IQ nya tuh di atas di atas rata rata ini iya tapi abang itu kok bisa yakin itu kok mau kenalan sama saya itu bagaimana yakin karena masih hidup kalau udah mati beda lagi bang ngomong Indonesia masih hidup dalam keadaan seperti apa ndak masalah kenal bolehkah atau enggak boleh kenal ya maksudnya saya itu tadi terkejut itu salam kenal bang itu terkejut assalamualaikum kandah semua assalamualaikum salam itu juga ngapain disini sang yang ya kaget dia dengar salam ya kaget masalahnya kan saya enggak enggak mengerti seperti itu loh iya kau belum sembuh tadi malam kami tunggu kamu diobatin kau kecil pelihara ngapain ini katanya kejauhin teman-teman dia kejauhin katanya bukan kristian bukan Islam tapi Tuhannya Yesus ya dia kejauhin Tuhannya Yesus Nabi nya nggak ada kitabnya nggak ada apa mudah terus kenapa bilang sama bunda KTP nya Isam eh mau marah nih saya Mas Jawa Mas Jawa boleh dicariin itu kamu bohong sama saya loh saya orang baik loh tadi nanyanya baik-baik loh sama kamu yaitu pasien kami tuh bohong loh apalagi mempermainkan wanita enggak boleh bohong berdosa ya kalau kalau memang oten oten aja gitu loh saya kejauhin kok memang tapi KTP nya bilangnya Islam sama saya coba ya memang kalau untuk tidak salah beliau ini enggak pernah bohong coba saya tanya ya Benmas 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 kalau sama saya ini nyambung coba sudah berapa lama sakit sudah berapa lama sudah berapa lama sudah sehat terus kok ini enggak enggak sakit laku ini pasien Bang Dalbo mohon maaf ini pasien saya ini Bang Dalbo yang lepas dari rumah sakit jiwa jadi mohon maaf tadi saya lupa suntik mati dia iya saya lupakan suntik mati dia maka dia kabur main tiktok ini kami tunggu semalam dia berobat iya maksudnya begini loh ini apakah ada yang mau bertanya apakah sudah seperti itu yang tadi belum dijawab iya jawab dulu ayo 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 yang mana yang bertemu sama Tuhan tadi itu gimana ceritanya kita pengen tahu sebagai manusia biasa kita pengen tahu apa saja yang dibicarakan dengan Tuhan apakah nerima wahyu juga atau apa ya mungkin yang vision kan ya dipertemukan dan mungkin itu memang saya katakan Tuhan itu bercahaya seperti ini berarti bukan bertemu Tuhan bertemu matahari Bang kalau bercahaya ini kalau dimana-mana kalau nggak dituruhin orang dijadiin ke celup nah kalau disini murid terapi nggak apa-apa kita mau bantu terapi bang maksudnya maksudnya ini kalau sudah tidak ada yang bertanya atau apa mungkin saya bisa Allah bu akbar ayo mas jawab jangan turun dulu jawab dulu tapi kalau datang menunggu lama ayo mas jawab nunggu lama dijawab nggak tadi itu bertemu Tuhannya seperti apa maksudnya cuma melihat cahaya saja gitu loh apakah dapat wahyu atau dapat apa gitu nah coba dijawab mas jawab coba bagaimana ya mungkin saya katakan dipertemukan kalau dipertemukan bukan berarti Tuhan yang menemui saya kan seperti itu waduh Allah Tuhan nemuin waduh ya maksudnya kan bukan saya yang menemui Tuhan kan seperti itu oke terus yang dibicarakan apa mas mas jawab ya kan tadi saya ditanya Tuhan itu bagaimana kan seperti itu iya mohon izin ya host ambil alih mungkin saya masih belum terlalu lanjut 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 Julian iya apa yang dibicarakan sama Tuhan dengan mas jawab kan dipertemukan tuh nggak mungkin dong diam-diaman masa baru ketemu udah berantem gitu loh tapi kayaknya nggak ini sih nggak apa ya nggak ada pembicaraan sama sekali cuman yang terus paedahnya ketemu apa saya juga kurang tahu kan saya dipertemukan bukan saya yang menemui Tuhan ini saya mau pakai logika ya mas jawab ya saya dipertemukan oleh Buddha Fera dengan Bang Dalbu nah otomatis saya ngobrol dong sama Bang Dalbu kayak tadi tuh salam kenal gitu nah ini nggak ada sama sekali dia ada pesan Tuhan ada pesan dengan mas jawab pesannya apa jagalah kebersihan kalau bangun tidur jangan lupa gosok gigi jangan begitulah nanti ini marah Tuhan yang makanya dijawab belum gimana bener itu mas jawab gimana gimana sebentar udah dipakai lipgloss mu sang yang apa itu lipgloss oh nggak nggak saya nggak tahu itu oh ya itu biblika maksudnya biblika ya atau buku catatan yang saya ketahui itu ya Tuhan itu bercahaya seperti itu dan untuk ya senter juga bercahaya Pak motor saya juga bercahaya kalau malam berarti hanya hanya ngelihat saja tidak ada pembicaraan atau tidak ada kayak wahyu yang diterima atau dan lain sebagainya gitu ya kalau saya katakan sih ya nggak ada suara atau pembicaraan seperti itu nah kalau begitu kenapa bisa tahu kalau itu Tuhan nah itu yang mungkin jadi permasalahan ya untuk saya sendiri atau tanda tanya begitu untuk saya sendiri nah kalau mas jawab bertanya-tanya itu Tuhan atau bukan apalagi kita yang diceritain mas kita mau nanya apa lagi iya bener kata kata host kata Bang Dalbo kan kalau bercahaya aja senter juga bercahaya iya kan juliet iya betul kok bisa mas menyimpulkan itu Tuhan gitu loh siapa tahu dia di sawah di sawah dia orang lagi cari perlu jadi ketemunya bawa obo nggak ketemunya jadi gini Bang Dalbo jadi ketemunya ini minta nomor togel Bang sama Tuhannya aja gitu Bang Mas Jawa ini oh iya 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 makanya itu mungkin itu yang jadi permasalahannya untuk mas mas jawa sendiri seperti itu Mas kalau Mas belum tahu mimpinya dimana tanya dulu dimana di rumahkah di sawah kak atau dimana di sungai ketemunya dimana kalau untuk ketemunya itu dirumah cuman kalau untuk tempatnya siapa tahu Anu Pak orang Nagi bawa umor lampu petromat kali orang Nagi kan bawa senter ke kan biasanya itu banyak utang itu banyak pikiran halusinasi jadi penagih dianggap Tuhan Oh ini loh Tuhan iya cuman makanya gimana gimana silahkan Mas jawa Iya maksudnya kan tadi saya juga menyampaikan statement ya Apakah jika saya menjelaskan Hai abang percaya dan memahami dengan penjelasan saya seperti itu ada Bunda semangkut dibawah Bunda semangkut naik Bunda bukan ya kira-kira semangkut gimana mau dipahamin Bang ceritanya aja belum lengkap cuman ketemu lihat cahaya dan itu abang menganggap Tuhan kita gimana mau percaya hal-hal aku paham aku paham paham aku Bang awal Mas Mas jawa aku paham abang ini membuat saya menjadi permasalahan laki loh Oh gimana Bang mas masalahnya dimana iya yang tadi masalahnya yang nggak percaya salah percaya juga salah itu mana cerita Bang ya ya maksi yang semuanya bang mas jawa sore Bang labat dari mana aja lu baru Oh malah saya debat-debat gini jadi berkembang sebulan lebih Oh pray itu 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 aja mula balik Oh iya sebenarnya cerdas nih bang mas jawa ini cerdas enggak kayak ini sebenarnya ya bang mas jawa Oh iya ya ya enggak itu mungkin hanya ini yang kebetulan kami kesini kesimpulan gini Bang yang mau ditemui itu mau lampu Sen kek mau terkok apa lampu penerang jalan mau lampu maaf Bang Zaidan enggak lampu Sen juga kalau lampu Sen kan kedip-kedip petromat lampu petromat itu enggak masalah banget itu ya keyakinan abang cerita abang kami enggak percaya pun juga abang memaksa apa kita apa adanya ya in aja lah tapi mungkin disini aku pengen coba bertanya Bang sebagai sama-sama orang yang enggak agak kurang nih agak kurang tapi saya percaya nih dengan mas jawa nih boleh enggak bertanya Bang Bang Mas jawa Oh bertanya kepada saya enggak bang sama tetangganya Bang tetangganya itu tetangganya Bang Laban enggak boleh kalau saya nggak boleh bagaimana kalau nggak boleh saya nggak maksa lho Oh terus boleh tanya atau tidak kalau nggak boleh saya enggak bertanya enggak boleh enggak boleh enggak boleh ya ya mungkin yang lain silahkan mau bertanya ya kalau saya nggak mau nolak dia kalau saya nanya sebentar Bang minta waktu dan tempatnya mungkin ya tanya apa tanya-tanya apa ini mumpung saya masih sempat ini ya kalau saya bisa menjawab ya saya menjawab seperti apa baik karena tadi ban Muhammad itu bertanya abang tidak secara jujur menjelaskan Hai kalau pertanyaan saya simpel Pak Hai Anda makan nasi Hai daya Hai lainnya nggak makan ya Oh nggak